Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Kangri ID Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputaran Microsoft PowerPoint ya Nah disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengatasi menu recent atau tampilan recent di Microsoft PowerPoint yang tidak muncul teman-teman Jadi seperti ini ya Nah, ini kalau kita awal buka kan kadang muncul recent di bagian bawah ini teman-teman ya, recent Tapi disini kok nggak muncul teman-teman, malah kosong seperti ini ya, recentnya nggak muncul, kosong, oke Nah, kadang kan kita membutuhkan recent tuh kalau kita sering buka file disini bisa kita klik langsung tanpa harus mencari file tersebut teman-teman Oke, cara menampilkannya kembali gimana teman-teman, simak video ini sampai selesai Oke teman-teman, untuk langkah pertama teman-teman kan sudah masuk ke PPT seperti ini ya Kemudian di bagian bawah ini perhatikan disini kan ada more, teman-teman klik saja more Selanjutnya di bagian bawah ini ada option, langsung di klik saja optionnya Nah, nanti kan akan muncul seperti ini Oke, selanjutnya teman-teman bisa di klik advance Advance yang ini ya, oke advance Nah, selanjutnya teman-teman di sebelah kanan ini, teman-teman coba scroll ke bawah, kalau nggak salah cari tab display Nah, ini ya display sudah ketemu Oke, kemudian setelah ketemu display, perhatikan di bagian bawah ini kan ada tulisan Show this number of recent presentation Nah, disini teman-teman bebas ditulis angka mau ditampilkan berapa recent presentationnya Saya kasih contoh misalnya 50 ya, seperti ini Oke, setelah di ketikan 50 disini Kemudian teman-teman langsung di klik ok yang bawah ini teman-teman Oke, di klik ok Kemudian setelah itu kita coba cek lagi, klik file Dan sudah nongol teman-teman recentnya ya Oke, mungkin sekarang dulu trik dari saya bagaimana cara mengatasi recent yang tidak muncul di powerpoint Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!